Camu itu merupakan ramuan asli nenek moyang bangsa Indonesia yang dipakai untuk menjaga kebugaran, dipakai juga untuk menjaga stamina, serta untuk mengatasi berbagai macam penyakit-penyakit. Jadi manfaatnya sangat luas mulai dari aspek promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pada saat ini sedang ada pandemi virus corona. Tentu masyarakat berusaha mencari tahu ada macam-macam jamu yang mungkin berkasiat untuk menangkal virus corona ini. Sebetulnya beberapa ramuan seperti kunyit itu mengandung kurkumin, kemudian jahe mengandung gingerol. Secara sinergis mempunyai efek anti-radang, anti-flamasi, juga punya efek anti-virus, kemudian punya efek anti-nyeri, dan saat ini ternyata virus corona menimbulkan penggumpalan pada pembuluh darah, sehingga bisa terjadi seperti gejala strok, atau gejala lainnya di jantung. Maka kunyit ini juga punya efek anti-penggumpalan. Jadi tepat sekali kalau mengkonsumsi ramuan jahe atau kunyit kombinasi ya ramuan, nanti saya berikan ramuan jahe yang bisa dipakai untuk menangkal virus, bukan corona, tapi flu atau penyakit-penyakit infeksi yang lainnya, tapi tidak dalam konteks mengobati, tetapi dalam konteks mungkin sebagai suplemen. Karena kita tidak boleh main-main dengan virus corona, jadi sampai terjadi isu bahwa kunyit jahe bisa mengobati, saya kira tidak, hanya sebagai suplemen saja. Jadi untuk masyarakat kita baik untuk mengkonsumsi sebagai suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung antioksidan dan antimikroba, meskipun dalam kadar yang lemah ya, jadi tetap harus konsultasi pada dokter untuk penanganan virus corona. Sekian.